Apa lo? Sama kalian, gue pengen bisa jalan-jalan kayak dulu lagi Tapi gue sendiri gak berani buat keluar rumah Tapi gue harus tetep bikin konten buat kalian semua Makanya gue bikin playlist hormat Ini covid gak kelar-kelar Dari gue youtubers sampe jadi tiktokers Masih belum kelar cuy Oh iya, jangan lupa buat follow tiktok gue ya guys Gue punya bakat temen-temen yang cuma bisa kalian liat di tiktok Oke? Anyway, gue tetep thank you banget buat kalian semua yang selalu support gue Yang selalu setiap buat nontonin video-video gue Thank you guys Dan sekarang udah masuk ke normal Pariwisota di Bali udah mulai recovery Jadi episode hari kali ini, gue comeback Dan gue bakal ajak kalian lagi Jalan-jalan ngeliat foto-foto keren, amazing, dan epic Yang ada di luar sana Tenang, hormat Bakal tutup ada kok Gue kangen banget sama kalian semua Viewers gue yang selalu nontonin gue Di awal gue bangun channel ini Viewers gue yang selalu like, comment, subscribe, share, dan segala macem Thank you banget buat kalian yang selalu nontonin video-video gue Setelah sekian lama Gue bisa keluar rumah lagi Dan gue bisa ajak kalian buat ke tempat-tempat keren So, halo semuanya Aku Rian Balik lagi di channel aku Let's go Nah sekarang ini gue lagi ada di salah satu hotel yang menurut gue ini keren banget Ini pertama kalinya gue review di Kabupaten Giyanyar Nama hotelnya Pramanawatukurung Jadi disini tuh kamarnya gak banyak guys Disini tuh very-very eksklusif Cuman ada 18 room Dan gue bakal ajak kalian buat ngeliat Salah satu villa yang paling mewah Yang paling luxury yang ada disini Let's go Kalian bisa liat nih Entrance masuknya aja keren banget ya Kerasa Bali banget gitu Coba deh sini, 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 sini Tada! Jadi entrance masuknya disini tuh terinspirasi dari desa penglipuran guys Pintu menuju villanya tuh ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri guys Jadi di belakang sini tuh ada restonya namanya Lembah Ayung Restoran Dan di belakang sini ini juga jadi tempat breakfast Buat tamu-tamu yang stay disini Dan juga ini open for public Jadi kalau misalkan kalian mau dinner disini, lunch juga bisa Tempatnya gak terlalu gede sih Cuman viewsnya itu wah amazing Nih coba kalian lihat Wah Keren banget men Jadi dari Lembah Ayung Restoran ini Kalian bisa makan sambil ngeliatin ke view-nya sungai Ayung Tuh coba liat Di daerah lembahnya ini Memang komplek vila-vila dan hotel-hotel mewah guys Kita lanjut ke bawah Yuk kita liat main poolnya Oke Buat ke main poolnya Kita tuh harus turun lewat tangga yang ada di sampingnya restoran yang tadi Nah Lihat sini guys Ini ukurannya gak terlalu gede ya Cuman menurut gue ini instagramable banget men Gila Kebayang gak foto disitu gitu kan View-nya langsung ke jungle Terus backgroundnya juga keren banget gitu Apalagi kalau misalkan cahayanya lagi bagus kayak gini Disini juga ada banyak sunbed dan ada pool yang lebih kecil di sebelah situ Kita turun ke bawah lagi dan gue kasih liat ke kalian Ada sesuatu yang spesial yang ada disini Oh iya guys BTW Kalian pasti ngerasa aneh Bang biasanya syuting sendirian Kok sekarang ada yang megangin kameranya Siapa? Of Lovah? Bukan Sekarang gue udah ada partner Ini temen gue namanya Reinhard Tapi bukan si naga Hai guys Nah ini nih yang buat gue keren banget nih guys Ini gak banyak ya hotel yang ada area yang kayak gini Jadi di bagian bawah poolnya Itu kayak ada satu level di bawahnya Dan disini tuh ada tempat dining table juga Ini buat areal breakfast juga Buat lunch juga bisa Dinner dan segala macem Tapi yang paling keren ada di areal sini guys Nih kalian bisa liat Gue berdiri di atas kaca men Nih Gokil Ini agak merinding-merinding gimana gitu ya Ini aman gak ya? Ini biasanya di set up disini Terus kayak jadi kayak romantic candlelight dinner gitu guys Ini romantis banget sih Kalau misalkan kalian dinner disini Viewnya langsung liat ke arah jungle yang ada disitu Wah Disitu ada areal sawahnya coy Tuh Ada areal sawahnya Kemudian disitu juga banyak hotel-hotel yang Arsitekturnya desainnya tuh masih Bali banget tuh Sampai ke situ-situ Terus disitu juga ada tebingnya gitu Keren kan? Sedangkan disebelah sininya Disitu ada banyak sunbat Biasanya dipake buat berjemur dan segala macem Tapi orang Indonesia jarang lah ya Oke Sekarang Kita langsung liat Villa yang paling mewah yang ada disini Let's go Nah sekarang gue mau ajak kalian Buat masuk Ke Villa Royal Krishna Jadi begitu masuk Kalian kayak ada garden kecilnya gitu Terus kemudian Ini desain rumahnya tradisional banget ya Kayak Desain-desain rumah joglo Jawa gitu Tapi ada mix sama balinisnya juga guys Wow Gokil Gokil sih Ini villanya luas banget ya Ini villanya luasnya 130 square meter guys 130 meter persegi Dan begitu kalian masuk Kalian langsung masuk ke Arial main bedroomnya Di sebelah kanan Disini ada bednya Seperti biasa ya Di atas bednya ini Epic banget men Tuh Disitu kayak ada ornament Ada dekorasi Dari kayu gitu Tapi keren banget Kayak mirip-mirip Dekorasi Thailand gitu gak sih Gak tau ya Tapi kayaknya ini dari Jawa ya Dari Jawa guys Di sebelah sini Disini ada dining table-nya Disini udah dikasih complement Buah-buahan dan segala macem Di sebelah sini Ada coffee and tea maker Seperti biasa ya Disini udah lengkap banget Ada water heater Ada sparkling water Dan segala macem Masuk lagi ke dalam Disini ada Luggage storage-nya Jadi kalian bisa taruh Barang-barang kalian disini Udah ada sendalanya juga Nah Kabinetnya Wah Gede banget ya Disini ada Bathrooms-nya juga dong Jadi begitu kalian masuk ke Areal kamar mandinya Disini ada Dua wastafel Disini juga udah lengkap banget Amenities-nya Dan disebelah sini Ada areal toilet-nya Sedangkan di sisi satunya Disini ada partisi dari kaca Ada walk-in shower-nya Dan terakhir di ujung sini ada bathtub-nya guys Nah yang keren, bathtub-nya ini Di sebelah situ ada kaca dan itu menghadap ke garden Jadi kalian bisa berendam di sini sambil ngeliatin garden view Selain itu, dari atas sini itu kaca guys Jadi kalau misalkan siang kayak gini Cahaya mataharinya itu bisa masuk Oke, kita lanjut lagi ke area belakang Oh iya, BTW di sini ada TV-nya guys Ya pasti lah ya Tadaaa Wah, ini nih guys Ini area yang paling keren yang ada di Villa Krishna Kalau misalkan kalian keluar dari bedroom yang tadi Di sini ada area outdoor-nya gitu Dan di samping kanan, kalian bisa lihat Di sini ada area buat nyantai-nyantai Ada sofa Dan ada outdoor dining table-nya Sedangkan di sebelah situ Di sini kayak ada swingernya Di sampingnya, di ujung sini ada gazebo Terakhir, ini nih yang paling epic nih Jadi ini bagian paling ujung dari Villa Krishna ini Di sini ada private pool-nya dong Di samping sini juga ada sunbat-nya Kalau misalkan kalian mau berjemur Mau nyantai-nyantai Dan segala macem Bedanya apa bang Kalau misalkan pool yang di bawah tadi Sama yang di sini Coba deh Nah, naik ke sini Jadi, kalau misalkan ada di sini Otomatis Karena ini pool-nya lebih tinggi levelnya View-nya itu juga lebih epic Coba kalian bisa lihat Wah, wakil sih ini Ini keren banget men Oke guys, itu tadi Gue udah ajak kalian Buat muter-muter di Villa Krishna Pramanawatukurung Ini adalah salah satu villa yang paling luxury Yang paling mewah yang ada di hotel ini Dan menurut gue ini recommended banget men Kalian bisa lihat itu desain Bathroom-nya keren banget Di sini bed-nya juga keren banget Fasilitasnya juga lengkap Ada main pool-nya Kalian juga bisa banyak activity Yang bisa kalian lakukan di sini Dan view-nya epic banget dong pastinya Dan kasih tau gue di bawah juga Villa-villa mana Oto-oto mana yang wajib banget Buat gue kasih lihat ke kalian lagi So, that's it untuk video kali ini guys Subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax